Pemirsa 4 TPS yang berada di 4 desa dalam Kusyamatan Muaratan Besi terbukti adanya pemilih yang melakukan pencoplosan 2 kali sehingga Bawaslu Kabupaten Batanghari berdasarkan rekomendasi pengawas TPS meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Sengketa Pemilu 14 Februari 2024 mencuat setelah adanya diketahui pemilih melakukan pencoplosan lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda pencoplosan lebih 1 kali terindikasi dilakukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan pemilih sehingga menjadi temuan pengawas TPS dan dikajipan Wascam dan Bawaslu Kabupaten Batanghari setelah mendalami kecurangan yang terjadi di 4 TPS tersebut yakni TPS 01 Desa Sungai Pulai TPS 04 Desa Sukaramai TPS 03 Desa Rantau Kapastuo dan TPS 03 Desa Pelayangan Absor, Komisioner Bawaslu saat mengunjungi pos pengaduan Panuas Cabuara Tembesi menegaskan temuan tersebut telah dilakukan pengkajian dan dinyatakan ada pemilih yang mencoplos lebih 1 kali di tempat TPS yang berbeda untuk pelaksanaan pemungutan ulang Bawaslu menyerahkan ke KPU Petanghari untuk pelaksanaan PSU dilakukan di 2 TPS akhir dari 2 pemilih yang mencoplos 2 kali tersebut untuk memutuskan bagaimana nanti itu adalah keputusan KPU karena KPU juga punya analisa sendiri dan memang ternyata KPU dalam analisanya menyampaikan 2 maka 2 lah nanti yang akan di PSU kan tapi kalau nanti PSU nya di analisa oleh KPU 3 maka 3 penelusuran kami memang ada sebenarnya ada 4 TPS yang menjadi fokus penelusuran kami yaitu seperti di TPS yang berada di desa Singapulai kemudian di Sukaramai kemudian Rantai-Rantai Pastuwo dan Pelayangan yang ada di perjamanan warna-warna dari 4 TPS ini terus kami telusuri di mana sebenarnya menjadi fokus daripada si pemilik ini memilih atau melanggar warangan pelaksanaan PSU di TPS tersebut di Desember Beda akan dilakukan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 namun Bawaslu masih menunggu keputusan KPU Petanghari terkait teknis PSU di 3 TPS yang menjadi tempat pelanggaran pemilu 2024 lalu Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan selamat menikmati